Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut Fabriel Guyung, apel gelar pasukan ini penting dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dalam mengamankan kunjungan Presiden Jokowi. Selain itu, apel gelar pasukan juga penting untuk membangun komunikasi guna mengetahui tugas dan fungsi masing-masing pada setiap pos penjagaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun salah prosedur. Fabriel Guyung mengingatkan, selama Presiden Jokowi beserta istri dan rombongan ada di Labuan Bajo, setiap personel harus memberikan pengamanan VVIP. Senantiasa PK terhadap segala kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jangan ragu dalam bertindak, ucapannya tegas. Presiden Jokowi akan mengunjungi Labuan Bajo pada Senin 13 Maret 2023. Salah satu agendanya adalah meresmikan proyek Jalan Labuan Bajo, Tanah Mori, sekaligus meninjau Gedung Mais Tanah Mori yang menjadi venue pelaksanaan KTT ASEAN Summit 2023 Mei mendatang. Selanjutnya meninjau kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, yang diresmikannya pada 14 Oktober 2021 lalu. Presiden bersama Ibu Negara dijadwalkan kembali ke Jakarta pada selasa sore. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!